Oke, jumpa lagi dengan saya di Trick and Trick, jadi kali ini saya akan membahas masalah satelit Asia-19. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe. Bagi kalian yang sudah lama bergabung di channel ini, silakan kalian lihat video ini, scroll sampai ke bawah. Siapa tahu ada video yang bermanfaat buat kalian. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita simak ya. Oke, satelit Asia-19 itu berada di posisi 120 derajat Pujar Timur. Nah, satelit ini digunakan oleh provider TV Plus ya. Posisi satelit Asia-19 itu tepat berada di daerah Sulawesi Tengah. Nah, walaupun dia berada di Sulawesi Tengah, tetapi sinyalnya malah melimpa di daerah sebelah baratnya ya, yaitu dari Sumatera, Jawa, Bali, dan NTT. Artinya, untuk daerah tersebut bisa menggunakan disk kecil, yaitu bisa menggunakan disk 45 cm. Nah, untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi sendiri, itu sinyalnya sedang. Artinya, jika wilayah Kalimantan dan Sulawesi menggunakan disk kecil, disk 45 cm, itu tidak akan bisa ya. Maka, untuk Kalimantan dan Sulawesi harus menggunakan disk sedang, yaitu sekitar 60 cm. Nah, sedangkan untuk wilayah Papua, sinyalnya sangat kecil, ya. Jadi, untuk di Papua, silakan gunakan disk minimal 100 cm, ya. Atau, untuk wilayah Papua, kalian bisa membeli disk yang berukuran 4 feet. Nah, bagaimana cara kita mengarahkan disk atau mengarahkan parabola ke satelit Asia Sop 9? Sebenarnya, dari posisi peta ini, itu sudah jelas sangat mudah, ya. Misalkan, kita berada di posisi Pulau Jawa. Kita arahkan disk agak serong ke atas, ya. Menghadap ke satelit Asia Sop 9. Jadi, kira-kira arah jam 1. Oke, mungkin penjelasan saya yang demikian mungkin agak sedikit membingungkan. Saya akan permudah, ya. Di sini, kita memakai sistem jam. Nah, seperti yang kita ketahui, jam itu terdiri dari angka-angka. Untuk angka 12, kita analogikan sebagai arah utara. Untuk angka 6, kita analogikan sebagai arah selatan. Untuk angka 9, kita analogikan sebagai arah barat. Untuk jam 3, kita analogikan sebagai arah timur. Nah, untuk menentukan arah, tentu kita membutuhkan kompas. Jadi, di sini, untuk mencari satelit Asia Sop 9, saya sarankan gunakan kompas. Oke, setelah kalian mengetahui arah barat timur utara selatan dengan menggunakan kompas, selanjutnya, kalian bisa melihat pada tabel ini. Jawa, Bali, Sulawesi Selatan itu menghadap ke arah timur laut atau arah jam 1. Sumatera bagian selatan seperti Palembang, Bengkulu, Lampung, dan Kalimantan Tengah serta Kalimantan Selatan itu menghadap ke timur laut cenderung ke utara yaitu searah jam 2. Kemudian, Sumatera bagian tengah termasuk Padang, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur itu menghadap ke timur yaitu arah jam 3. Untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Kalimantan Utara itu dis menghadap ke tengah cenderung ke timur yaitu arah jam 4. Nah, untuk NTT dan Sulawesi Tengah itu dis menghadap ke utara atau arah jam 12. Untuk daerah Sulawesi Tengah dan Gorontalo itu arahnya bebas ya, jadi tinggal mengatur arah konektornya saja. Jadi untuk Sulawesi Tengah Gorontalo itu mau ke utara ke barat ke selatan bebas ya karena posisi satelitnya pas berada di atasnya ya, jadi tinggal mengatur ke arah konektornya saja. Untuk Sulawesi Utara itu disnya menghadap ke barat daya atau menghadap ke arah jam 8. Untuk Ambon dan Papua itu menghadap ke barat laut atau disnya menghadap ke arah jam 10. Nah, yang terakhir untuk Maluku Utara itu disnya menghadap ke selatan atau arah jam 9. nah, berdasarkan penjabaran tadi langkah ini tentu akan mempermudah kalian dalam mencari satelit Asia 9 ya. Jadi, yang wajib kalian lakukan adalah pertama tentukan dulu barat timur utara selatan dengan menggunakan kompas. kemudian arahkan disk ya atau parabola ke arah jam sesuai dengan yang saya jabarkan tadi. Kemudian naikkan perlahan disknya atau turunkan perlahan sampai ketemu sinyalnya. Untuk konektor semua wilayah konektornya harus menghadap utara selatan ya. Kecuali untuk daerah Sulawesi Tengah dan Gorantalo itu arah parabolanya bebas tetapi konektornya saja yang diputar untuk mendapatkan sinyal yang maksimal. Oke, terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa di subscribe ya. Kemudian nantikan video berikutnya dari Trick and Trick. Salam Trick and Trick. Terima kasih telah menonton!